Beliau adalah Baginda, putra dari Prabu Siliwangi. Ini memang kuburannya atau tempat bertapaknya? Oh, tempat film. Kok ada aku merinding ya? Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk kasih like videonya. Di video saya kali ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Tanjakan Godong. Grabnya nggak bisa naik ke atas, jadi harus pakai ojek. Sewaktu aku kecil, ibuku tinggal di Pertigaan Jalan Godong. Setiap hari Minggu atau Muharam selalu banyak berdatangan para penjara dari berbagai kota dari Bogor, Cirebon, dan sebagainya dengan menggunakan bus. Untuk menghilangkan kepenasaranku, kali pertamanya aku mendatangi atau mengunjungi Godong. Ada apa sih di Godong? Di sini ada sebuah makam Prabu Kian Sentang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang memerintah pada kerajaan pajajaran pada masa itu. Sudah nyampe kita? Di sini. Mana dia? Di sini di sana. Oh, ada kotak antar aja pulangnya. Aduh, tadi naik ojek. Bayarnya Rp15.000. Sekarang mesti naik tangga. Hati-hati. Hati-hati. Ini dia lokasi di makam Kramat Godok. Ini makam Prabu Kian Sentang. Makamnya Prabu Kian Sentang. Cerita, Mam. Prabu Kian Sentang, Pesak? Prabu Kian Sentang itu anaknya Prabu Siliwangi. Beliau adalah Baginda, putra dari Prabu Siliwangi. Ini memang kuburannya atau tempat bertapaknya? Memilang. Oh, tempat film. Film. Kok ada kumrinding ya? Hati-hati kuat tuh. Ini bawa nenek-nenek nanjak digodok. Tadi kita dari hotel. Aduh, haeho dulu tak. Dari hotel naik greb Rp31.000. turun di portal. Kuat, Mam. Hati-hati. Tuh, udah. Tidak panjang. Lagian. Nah, kita udah nyampe nih. Oh, Allah. Oh, terus ke kanan katanya. Oh, ini. Oh, udah, udah hilang. Panggiran mudi ambil. Tuh, pada. Udah bulan tumbuhan ya. Tuh, kata-kata nyampe. Tuh. Hai. Uh, tuh. Tuh. Ayo, lo nyampein. Mau ke tempat pusaka, bu. Apaan itu pusaka? Ini tempat di sebelah sini. Udah kan tadi? Iya, enggak ini. Tentu di sebelah sini. Oh, masuk. Ah, enggak usah dah saya mah. Ada apaan isinya? Banyak, udah. Tapi enggak bisa keluar dengan sepatu ini aja deh. Sayang sekali, baterai Goproku habis. Jadi, aku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang makam Prabukian Santang. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam dari Garut.